Setelah saya jadi Kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, gue, saya ini dokter negeri, saya ke NTT, ke Papua, karena saya Muslim, berkebutuhan Islam, agar dibikinkan musyola, dibikinkan masjid. Kalau Kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan, mau narik siapa, mau tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Kalau kebutuhan negara karena tugas negara, ya difasilitasi negara, dan tidak dianggap misionaris karena negara. Itu juga di beberapa negara yang non-Muslim, di Argentina, di Venezuela, itu ada medjet, ada gantian Islam karena duta besar, dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan Umarok, dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang Umarok, sistem negara. Tentu disitu ada tentara, ada polisi, ada macem-macem. Kita sebagai Kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa, kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau nggak ada KPK, sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Bapak Maimun, Bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormat Islam itu, pasti maulah kerjasama, karena kita siapa kalau nggak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah, Yaduwo himal jama'ah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah, Fainah, Yaduwo himal jama'ah. Jadi berkah. Lalu, kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak, sebetulnya itu lazim. Lazim itu sesuatu yang harus. Tapi karena kelamaan mughaleg itu nggak pakai kitab, saya akan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini, logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhadapat apa, coba? Berhadapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Koran dan Hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Koran, Hadis? Ulama. Ulama yang mana? Yang kapabel, yang sudah diakui dunia. Kayak Imam Wehzali, Imam Bukhori, Imam Shafi. Artinya, kalau kita nggak pakai materi, itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, ulama umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha, supaya teman-teman, semua umat Islam, dapat pikiran-pikirannya Imam Wehzali, pikiran-pikiran Imam Bukhori, pikiran-pikiran Abu Qasim al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid al-Bustam. Kejernian itu diantaranya adalah, misalnya, makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi, untuk ngadepi krisis, karena COVID, atau karena apalah. Itu lama dulu, sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didimungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-Istihna, haki kotul istihna, itu adalah al-istihna anisya' labihi. Jadi, pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah, kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang tidak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi, misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau menuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ripet. Yang benar-benar arif dan bijaksana, itu adalah al-istihna anisya' Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak, karena kita sangat lapar. Sehingga Bulkasim al-Juniti ketika ditanya, ma'idamu to'am la'u makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya, enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati-nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang basek, harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajib dan ribet. Nah, pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah, ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simpel. Makanya mereka sering kalau tahajud, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal, dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa, itu adalah, Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat, dan sangat-sangat terhormat. Karena yang menjadi Tuhan untuk engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan untuk engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, Hanya Tuhan yang al-awwal. Coba Ya Allah kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun. Punya Tuhan, mati jadi tontonan lagi itu kerennya. Di mana coba? Handikan kita punya Tuhan Fir'aun. Atau punya Tuhan yang asal-lusalnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pinsan, mungkin bisa kena COVID. Nanti Tuhannya diisoh. Lasi. Ayat. Makanya ketika Tuhan, Allah, Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana. Karena ya kulan itu, yang kamu Tuhan kan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, Alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, Al-Qayyum. Udah yang berdiri sendiri, tahu apa, butuh yang lain. Al-awwal. Sebelum ada langit bumi, sudah ada Tuhan kita, yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga di nanti pertama, jangan dikebanggaan apa. Saya ini keren betul. Karena punya Tuhan, yaitu engkau. Tuhan yang lahul asma'ul khusnah. Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus, wakafani fakhron an'akun alaka'abdan. Dan saya bangga sekali, karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya, Pak Rektor ribet kan. Sudah tak hormati, ternyata nanti tidak Rektor. Ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet. Jadi buddhanya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali, datang ke temannya yang jadi presiden, itu jadi raja. Datang ke situ, karena tidak punya uang, mau minta uang, karena temannya raja. Setelah sampai sana, ternyata temannya ini, karena orang soleh, pas berdoa. Ya Allah, saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wanita di pulang. Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi setelah tadi, sama-sama minta kamu, minta dat yang kamu minta. Jadi dulu itu orang itu, sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga, si raja ini terus ketemu wali tadi, tanya, kenapa kamu menyepilikan saya, padahal sekarang saya raja. Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir, tidak bisa minum. Dan harus minum satu gelas. Dengan ongkos, kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu, demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja. Ya saya milih bisa minum. Saya andak raja tetap hidup, tapi kalau gak minum mati. Bagaimana Anda bangga, dengan satu kerajaan, singla, yusawi, kaksamain yang tidak sama, dengan segelas air. Jadi, artinya terus mereka melihat, jadi raja itu ya, biasa, jadi presiden biasa, jadi rektur biasa. Karena mereka biasa berlogika, haqi kotul izah itu ya, takar wilawah, yang benar-benar terhormat itu ya, ya dekat denganmu. Begitu seterusnya, mereka bikin paradok-paradok yang, yang aneh, tapi itu memiliki pelajaran. bapak saya ke Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Goja, itu kau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarong lujuh, atau celana lusuh, sama Soi Gulbet yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin, dia pulang pakai jas, pakai gas, sih, mohonnya keren. Diurumatin, pakai alpat, mohonnya diurumatin, silahkan, silahkan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas kamu harus minum yang baik, karena kamu yang diurumati, bukan saya. Terus makanannya semuanya diletakkan di saku, adang apa, ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate, ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kami. Akhirnya orang satu-satu itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia bilang, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhadapan makanan ini jasa, ya bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata, kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dia ke orang gila, masa just dikasih. Makan, dikasih. Tapi secara fakir dia benar. Haram dia makan. Karena pas dia datang, dibiarkan selapaknya. Just dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Justnya apa orangnya? Manter yang mana. Justnya apa orangnya? Justnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu, bisa ngelola, hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring, ditanya, kalian kenyang, wah kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cinggir, seneng, kalian seneng-seneng sekali. Wah kalau seneng dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus seneng dengan hal-hal yang mewah, bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa kona, kona itu ya, hidup itu simple, sederhana. Jadi tentu saya akan ngomong yang mulut-mulut, selain itu tidak bidang saya juga. Juga apa ya, kita ini butuh, butuh badi kondisi seperti ini. Butuh kesederhanaan, butuh apa ya, istihna tadi. Kita harus istihna. Jadi sudah cukup, bahwa ini segalanya. Sehingga di antara tugas suci Nabi Ibrahim, dan semua Nabi adalah Nabi Ibrahim itu Nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah Nabi yang menjadikan kalimat Tauhid, itu kalimat yang abadi. Fiat kibih, anak turunnya di semua generasi, baik anak turun karena gen, maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata. Oleh moto kalau orang bahasa muda. Sehingga banyak ulama mengatakan, Al-Ibarot Qutun li'a'ilatil mustami'in. Bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup, itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar. Mereka ke laut itu. Ditanya, kenapa takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati. Nggak kerja ya mati. Ya sudah sama-sama mati, ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya nggak menyarankan itu untuk melawan COVID. Ini cerita saja. Kamu jangan provokator. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami. Kalau ditanya alasannya gitu. Istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan empat katanya. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan. Istri satu cerewet saja hampir jantungan. Apalagi empat tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor itu banyak loh. Bapak, jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk, rapat, mempertahankan reputasi kunisula. Terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang siapa saja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat. Jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pekerjaan negeri tuh. Tidak keren orang kok diatur jam disiplin. Itu memang cara Allah membagi rohmat. Mau kamu mengapakan. Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ajarin saya. Diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan duduk tuh bapak semua. Kok enak jadi wongah apa? Ini isok-isoknya mak bucah. Kesel kahbekono enak semopi, rohokan. Bapak kadang iri. Sama kenapa itu iri? Sudah gitu berharap masuk surga kan enak. Sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa, ke neraka, tidak tahu. Jadi, Nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga, Ya sudah, cara bahagia. Makanya saya, Alhamdulillah, Saya ini kerjasama sama UI, sama beberapa kampus. Memang amudannya, amudan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UI, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus, pendidikan pondok harusnya dimoderankan gini-gini. Saya bilang, Kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah nggak bisa jawab. Kenapa, Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan, Perempuan perawan lah atau, Atau apa saja, Lembanya perempuan. Mau tanya tentang menstruasi atau head. Kalau semuanya sistem kampus, Dia harus kuliah dulu. Registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu. Dan dapat jawabannya, Nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, Saya tuh sering ke pasar sama anak saya, Dicegat sama ibu-ibu. Gus, Anak saya ngalami gini-gini, Keluar darah terus-menerus, Nggak enam hari tapi satu bulan penuh. Itu hukumnya apa, Gus? Nanti sama usuhan kejenengan. Nggak, nggak usah usuhan, disini aja. Ya sudah. Sebelum meluarkan darah yang rutin seperti itu, Biasanya headnya berapa hari? 6 hari ya sudah. Ikut yang 6 hari, Yang lainnya istighat. Matan tak, Gus, yaudah. Begitu terus di masalah utkia. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, Daftar dulu, Bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, Nunggu mata kuliah itu. Baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun, Karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, Tahunya cara memulasa Raja Nazar itu nunggu kuliah dulu, Pas mata pelajaran itu dulu, Baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan nggak. Kesini orang mati terbakar. Kalau dimandiin malah badannya copot-copot itu gimana hukumnya. Ini ada orang mati, Gus, gendat. Ini disolati apa nggak? Ada orang mati, apa itu? Oplosan ya nggak? Itu disolati nggak? So, sering ditanya gitu. Nggak usah registrasi, Pak Rektor. Nggak usah registrasi, Nggak usah daftar, Nggak usah seminar. Makanya kalau orang kampus, Wani, Kia itu, Yoko Halatanan itu. Karena ini yang on time. Tapi, Pondok seperti saya, Ya ikrar, ikrar, seikrar, ikrarnya. Pentingnya kampus. Karena melatih. Efesiensi waktu, Disiplin, Tata kelola manajemen. Sehingga kita ya, Hurmat. Tapi tadi, Kita harus saling melengkapi. Sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa, Saya hurmat sekali sama polisi, Sama tentara. Coba kita bisa apa, Ngadepi bandar narkoba, Kalau nggak polisi. Bisa apa, Coba menjaga NKRI, Kalau nggak tentara. Begitu juga. Ya sudah lah kita, Memang, Fa'inaya dewa himal jamaah. Kita berkah itu, Kalau bersama-sama. Nggak bisa kita sendiri. Nah lalu, Orang kaya saya itu, Ya beberapa kali sebetulnya, Saya itu ditawanin, Jadi dokter, Orang kaya usah apa. Kekhawatiran saya satu, Takut pasti nggak punya uang. Itu dok, Dokter, Kalau nggak di duit kan, Nggak pantas. Jadi, Repot gitu. Daripada, Begban, Sudahlah, Nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang, Ya pantas. Terus, Kalau ngebis, Ya pantas. Suatu saat kalau mati, Nggak ada yang hadir, Ya pantas, Kalau sudah dokter, Kok masuk neraka? Dokter, Kok masuk neraka? Kayaknya, Apalagi rektor kampus Islam, Kok masuk neraka? Itu kan, Kok nggak apa sih itu? Misalnya, Rektor lah ditanya, Mungkar nakir. Nggak bisa, Kan kayak, Gimana itu? Makanya harus sering ngaji saya, Supaya nggak malu, Di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya, Mungkar nakir, Nggak bisa. Harus berani bentang. Ini saya rektor loh, Pak Mungkar nakir. Masa? Kalau wali-wali dulu berani. Masyur di cerita wali-wali, Ditanya, Mero buka mana buka? Saya ini guru tawukhin. Kok kamu tanya, Mero buka mana buka? Ya ngodok. Kamu nggak pernah ngaji, Enak aja tanya. Jadi wali-wali itu, Ya rilek. Saya kan rilek wali ini, Bang Parek. Saya gini lah. Karena wali itu, Lebih dikat Allah. Sehingga orang dulu itu, Saya ulang lagi ya, Ada, Ada satu kearifan, Namanya, Hidup itu apa? Hidup itu adalah, Cari sebanyak mungkin, Supaya hidup itu, Tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya, Cara berpikir, Orang-orang modern, Itu sebenarnya banyak, Orang-orang ilmuannya, Nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkunda. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, Kebutuhan listriknya besar, Kebutuhan tentaranya besar, Kebutuhan apa. Sementara negara kayak Venezuela, Atau Swiss, Kebutuhannya ada apa? Pertanyaannya, Yang tergantung dengan banyak hal, Sama yang tidak tergantung banyak hal, Itu pintar mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, Negara-negara maju itu enggak keren, Kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, Butuh banyak hal, Dengan yang tidak butuh banyak hal, Itu pintar mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi doktor, Nunggu jadi kiai besar, Kiai viral, Dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, Itu pintar mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, Orang yang tahunya nikmat hanya kopi, Dengan nikmat yang banyak, Pintar mana? Makanya mbak 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 itu kalau guyon itu lucu, Aku ikut saja, Ambil orang desa, Yang mubi suaranya, Saya dulu, Saya mubi suaranya, Kalau di seakan ini, Akhirnya beliau beri penjelasan, Orang desa, Aku rawi pakanan enak, Aku mau kopi, Bik udah suaranya, Aku mau nuruti, Yang dikarep, Akhirnya, Aku mau makan, Aku mau makan, Aku mau makan, Aku mau raro, Pakanan lian aku raro, Nasi mandi, Yora roh, Pizza, Yora roh, Apa-apa, Terus saya bilang, Wah, Aku nak nganti selera tentang wanita cantik, Aku juga sederhana, Roto pesak, Yowes, Cantik, Roto ireng, Yowes, Apa bidadarinya seperti itu, Karena sanggir, Pengalamannya, Pengalamannya, Jadi, Surga itu kan, Menuruti apa yang diinginkan, Kira-kira keinginan orang kampung, Kalau di surga itu apa, Coba, Makanan apa, Coba, Makanan apa yang diinginkan, Terus kalau di mal, Tahu orang macam-macam, Seleranya macam-macam, Mas Deku, Enak mana, Kalau sampai menjadi malikat pelayan surga, Suka ngelayani orang kampung, Apa yang orang kota, Orang kampung kan, Jadi, Ya itu guyon, Tapi itu menjadi pikiran kita, Bahwa, Orang yang banyak kebutuhan, Itu sebetulnya banyak kebodohannya, Karena menggantungkan kebahagiaannya, Dengan banyak, Makanya Imam Shafi'i ngentikan, Istifna itu apa, Al-Istifna, An-Ishay, Yang dikatakan, Kecukupan adalah, Berusaha, Sebanyak mungkin, Banyak hal yang kamu butuhkan, Bukan memenuhi, Semua kebutuhan kamu, Karena nafsu kamu ini, Tidak ada batasnya, Kalau kamu penuhin, Tidak akan selesai, Itu ada perempuan, Yang kurang cantik, Itu minta doa saya, Terus doain suami saya kaya, Terus tak guyonin, Terus tidak minta, Kalau suami kamu kaya, Yang pertama dirubah itu apa, Rumah, Supaya rumah saya bagus, Kedua apa, Mobil, Supaya mobil saya bagus, Nanti yang di evaluasi itu kamu, Mobil bagus, Alpat rumah mewah, Istrinya, Kamu, Pasti itu di evaluasi, Langsung, Tidak usah, Tidak usah, Sudah, Sudah gini saja, Jadi pertama yang di evaluasi itu, Kaya itu, Coba kalau suami, Kaya itu yang di evaluasi pertama, Rumah ya, Rumah ganti, Setelah itu apa, Mobil, Kira-kira berikutnya, Akhirnya, Sudah bagus, Tidak jadi, Tidak jadi, Tidak jadi, Tidak jadi, Nabi Ibrahim itu pernah minta, Umur panjang, Keren umur panjang, Sama Allah tidak dijawab, Datang orang tua itu, Mertamu ke Nabi Ibrahim, Terus disugui, Dikasih kurma, Apa itu, Kok kurma apa, Anggur, Anggur yang sudah matang, Matang sekali, Sudah, Dimakan, Setelah dimakan, Meler keluar lagi, Dimakan lagi, Meler lagi, Terus, Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar, Ya Allah, Doanya tak cancel, Nanti kalau saya tua, Kayak itu, Jadi Allah itu, Tidak jawab langsung, Tapi ngirimkan itu, Ya Allah, Tidak jadi, Nanti takut itu, Saya pernah ngalami, Jadi kayak tadi ada ibu-ibu, Ya kurang, Ya gak mati cantik lah, Suaminya itu miskin sekali, Minta doa saya, Supaya kayak bareng, Kasih pertimbangan itu, Udah dah, Enggak usah, Enggak jadi, Jadi itu, Jadi itu kearifan, Tapi kearifan ini, Harus kita tanamkan, Saya gak bisa membayangkan, Indonesia yang besar ini, Andikan gak ada konak, Nerimo yang pantuk, Coba sekarang ada COVID, Andikan Indonesia itu, Kayak Perancis, Saya beberapa kali, Punya tamu orang yang hidup, Lama di Perancis, Bahkan ada empat istri orang Perancis, Itu dulu gak begitu, Mencintai Indonesia, Tapi setelah di Perancis, Dua tahun, Wah Indonesia hebat, Di Perancis itu kata dia, Kalau cerita, Semua kebutuhan, Masyarakat itu, Dibebankan ke negara, Apa saja minta negara, Apa saja nyoal negara, Sementara Indonesia, Coba kalau Indonesia, Mengalami seperti ini, Kok tidak ada konak, Andri moeng pantuk, Bisa kiasi Indonesia, Orang miskin, Nyalahkan negara, Kelaparan, Nyalahkan negara, Apa saja, Nanti baru kayaknya, Didikiai, Joguman nyalah, Noong liyo, Surepunromoeng pantuk, Dia amik, Sampai gak ngerti, Kalau COVID, Banyak tuh, Orang-orang kampung, Orang lugu-lugu, Bahan ini, Sangking COVID, Salam ini COVID, Muka-muka umurnya panjang, Dikira COVID itu, Nama orang yang, Ahli sosial itu, Bahan ini, Dan sangking COVID, Maturungon, Sampai na salamku, Muka-muka, Umur panjang, Bingung kan yang nganterin ini, Ini gimana, Yang mau menjelaskan, Ngomongnya gak saham, Ribet kan, Tapi saya pastikan, Bahwa, Dengan keadaan seperti ini, Kita bahagia, Kita stabil, Itu jelas barokahnya, Kalimah tadi, Muto tadi, Atau pegangan hidup tadi, Makanya disebut, Bahwa redaksi, Atau kata-kata, Atau pegangan, Atau filosofi hidup, Apalah namanya itu, Itu adalah penyemangat, Penyemangat, Karena, Kata-kata ini, Memang luar biasa, Ketika sahabat perang, Perang demi kebenaran, Zaman itu ya, Pasti benar, Karena yang dibela Nabi, Dulu itu kan enak, Zaman Nabi, Yang dibela, Mesti benarnya, Musuhnya, Mesti salahnya, Sehingga dulu itu, Memang harus tegas, Kalau sekarang mau tegas, Gimana, Yang kamu bilang, Gak mesti benar, Musuhnya gak mesti salah, Ribet kan, Misalnya saya tukaran, Sama Pak Rektor, Kamu mau bilang, Mana kan, Bingung, Saya gak mesti benar, Angsa ada Nabi, Pak Rektor, Apalagi gak mesti benar lagi, Ribet kan, Jadi kalau, Kita mau perang sekarang, Itu mau beda, Gimana, Makanya, Banyak ulama sekarang, Itu mau tegas, Gak berhenti, Karena ya, Ya banyak yang, Abu-abu lah, Wilayahnya, Misalnya pilihan presiden, Pilihan bupati, Pilihan menteri, Kamu mati-matian, Bila itu, Yang kamu bilang, Gak mesti benar, Musuh kamu gak mesti, Salah, Misalnya pilihan bupati, Wah ini, Kabupaten ini, Baik kalau bupatinya ini, Yang satu bilang gini, Terus, Tim suksesnya kamu tanya, Kamu yakin, Ya enggak juga, Lah kenapa semangat, Kan sahabotohnya, Alasannya ya itu aja, Bukan yang lain, Beda dengan zaman Nabi, Nabinya mesti benar, Abu-jahalnya mesti, Salah kan enak, Aturan mainnya, Jelas, Singkat cerita, Dalam orang itu, Banyak sahabat yang ngalami luka, Ngalami apa, Kemudian, Jurhatah ke Nabi, Nabi gara-gara, Kan jenengan, Ngikuti jenengan, Seharus ngalami seperti ini, Seperti ini, Angirannya orang itu, Diapresiasi sama Allah, Keluannya, Ternyata sama Allah, Enggak diapresiasi, Malah diturunkan ayat, Kalau kamu sakit karena perang, Orang-orang kafir itu ya sakit, Itu saja berani, Padahal demi kekafiran, Padahal kamu punya nilai lebih, Itu berharap kepada Allah, Yang mereka tidak punya, Saya jadi kia, Itu ya kadang mangkel, Karena yang benci, Yang benci, Yang seneng itu, Ngel-ngel loh, Kayak pak bece, Jadi semuanya ribet, Nah iya, Yang benci ya ganggu, Yang seneng ya, Ganggu tambah temen, Seribet, Tapi kalau sudah ingat, Bandar narkoba, Mereka berhadapan dengan polisi, Kadang ditembak, Karena kesalahannya terlalu fatal, Antar persaingan mereka, Juga bisa tembak-tembakan, Karena merebut pasar narkoba, Itu saja mereka berani, Kok kita yang jadi kiai, Kadang dicium tangannya, Di rumah tiga berani, Hanya takut, Apa ya, Musibah-musibah kecil, Atau problem-problem kecil, Nah iya, Kalau kita bandingannya gitu, Kalau kamu mau tahajud, Kedinginan, Itu masih nanti, Di hisap powe itu gitu, Maling ayam, Itu keluar malam-malam, Hanya dapat ayam, Itu gak takut, Dingin, Ya gak takut, Digebuki masa, Kamu mau tahajud saja, Takut dingin, Makanya nanti, Hisapnya orang sholah, Itu nanti, Dijajarkan orang itu, Terus diperbandingkan, Wah itu habis kamu kalau itu, Jadi misalnya, Ini sholah mau rapat, Tapi ini malam, Kalau malam dingin, Nanti saya masuk angin, Wah anak-anak pang, Di perapatan, Jadi berani kamu, Kalau sudah perbandingannya gitu, Itu ribet kita nanti, Makanya itu kalimat, Kalimat itu motto, Atau filosofi hidup, Sehingga diulang lagi, Nasihat itu, Kalau kamu kena luka, Orang-orang yang gak bener, Juga akan luka, Itu aja berani, Demi ketidakbenaran, Masa kamu demi kebenaran, Enggak berani, Akhirnya orang itu, Itu kalimat, Itu heroik, Makanya kita ini, Penting ya, Makanya tadi, Himna unisulah, Dimulai kalimat, Kalimat to'iba, Karena kalimat ini, Yang menjaga kita, Misalnya tentang Tuhan, Kenapa orang Islam, Imannya kokoh seperti ini, Termasuk yang sudah hidup di Amerika, Di Australia, Dimana-mana, Itu ya barukahnya ajaran, Atau barukahnya kalimah, Saya sebut kalimah, Saya pakai bahasa santri, Karena la ilah ilwa itu, Dalam tradisi santri, Sebut kalimat, Ada yang riwayat, Insya Allah, Kenapa mereka, Dimana-mana, Meskipun sekolah di Amerika, Di Australia, Bahkan di Unisafet, Itu barukahnya ajaran, Yang benar, Allah itu siapa? Tuhan, Tuhan itu sifat dasarnya, Apa? Awal, Dia harus wujud awal, Sebelum makhluk yang lain, Sehingga ketika ada negara yang maju, Yang tertip, Manajemennya tertip, Masyarakatnya makmur, Tapi punya Tuhan yang, Yang tidak seperti itu, Tidak awal, Itu sudah gak nyaman, Karena, Gaklah keren Tuhan saya, Karena Tuhan saya itu, Al-awal, Dat yang pertama, Tuhan saya keren lah, Dat yang gak mati, Tuhan yang gak mati, Yang gak pernah ngalami kematian, Sehingga tontonan, Atau yang dilihat, Kenematan-kenematan yang lainnya, Tidak mengubah dia, Pendirian tentang Tuhan, Karena mantapnya, Satu, Kalimata di bawah Tuhan itu, Harus satu, Harus awal, Harus tidak mati, Tidak rusak, Tidak ngalami, Apa-apa yang membahayakan, Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain, Meskipun menjanjikan secara finansial, Atau kemakmuran, Mereka gak tertarik, Itu coba, Itu barukahnya makmur, Barukahnya ajaran, Barukahnya ajaran, Sering negara Islam itu, Kalah makmur dengan mereka, Tapi barukahnya ajaran ini, Tetap apa, Tetap Islam, Makanya, Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses, Bikin, Wajah alaha kalimatam, Baqiyatan, Fi akibdi, Sehingga kita, Kita ini, Dukti sama orang tua, Misalnya, Itu ya karena ajaran, Suwargamu, Ini karena orang tuamu, Yang orang tuamu, Ridho, Allah ridho, Yang orang ridho, Allah ridho, Sehingga ketika, Ada orang tua, Yang agak brengsek gitu, Anak-anak tetap hurma, Punya orang tua, Yang miskin, Yang sudah miskin, Tukang tombok nomor, Banyak kan di kampung, Ya tetap hurma, Coba kalau dari awal, Kita ngajari orang tua, Kamu hormati, Ya kalau baik, Kalau tidak ada usaha, Bisa geger Indonesia, Tapi barokannya, Ajaran-ajaran itu, Indonesia tertip, Karena ada, Tadi, Ada ajaran, Nah ini disini, Pesantren, Dan unisullah, Semua harus berkontribusi, Membuat ajaran yang benar, Itu adalah, Ciri utama Islam, Sehingga Islam ini, Dimulai dengan, Ajaran kalimatu haqqin, Alihana ya, Wa alihana mu, Sehingga, Kita tenang seperti ini, Saya ini, Termasuk kia yang tenang, Meskipun kata orang banyak, Saya ini kibisar, Tapi termasuk kia yang paling tenang, Termasuk yang paling tenang, Karena saya ini, Pakai madzab, Orang-orang hebat, Saya berkali-kali cerita, Orang, Orang kayak Imam Shafi'i itu, Orang yang luar biasa, Saya berkali-kali cerita, Orang yang tadi, Nyium tangan kamu, Ya Imam Shafi'i, Di belakang itu, Ngerasani kamu, Ngerasani kamu, Jawabannya enak saja, Berarti saya, Alhamdulillah orang yang wibah, Buktinya di depan saya, Ngerasani, Jadi enteng saja, Diceritakan, Sebagian kampung, Sebagian separoh dari warga kamu, Itu gak suka kamu, Ya baguslah, Gak suka saya, Gak akan utang duit saya, Dimana-mana orang utang, Itu karena teman dekat, Kalau gak senang, Pasti minimal gak utang, Gak pinjem mobil, Gak pinjemah, Berkah mana, Yang senang sama yang gedek, Jadi dianggap enteng saja, Semua yang dialamin, Dianggap enteng saja, Misalnya punya istri, Pemarah ya baguslah, Marahin suami, Kalau marahin tonggo, Marahin ribet, Jadi kamu harus terima kasih, Kalau dimarahin istri, Baguslah marahin saya, Kalau marahin tonggo, Ribet, Jadi enteng saja, Tapi kita sekarang itu, Karena nafsu ya, Sehingga, Ngadepi hidup ini ribet, Ulama dulu, Kalau mau mati, Itu senangnya bukan main, Sudahlah, Masa ini ingin gak maksiat, Kayaknya gak maksiat, Paling efektif itu mati, Ya apa-apa, Seti kalau sebaiknya mati, Ya mati saja, Enteng saja, Jadi melihat kematian itu, Akhir dari segala keburukan, Atau potensi keburukan, Apapun baik kita sekarang, Suatu saat mungkin kita gak baik, Yang bisa menghentikan, Ketidakbaikan, Atau potensi ketidakbaikan, Itu apa coba, Mati kan, Berarti mati itu mengerikan, Apa menyenangkan, Mesti kamu gak berani menjawab, Meskipun secara ilmu, Kamu berani, Tapi secara rasa gak berani kan, Saya ulang lagi ya, Yang bisa menghentikan keburukan, Atau potensi keburukan, Itu apa coba, Apa, Kematian, Berarti kematian itu menyenangkan, Atau menyusahkan, Apapun kamu gak berani jawab, Karena kamu agak-agak duniawi itu, Lihatannya, Tapi secara ilmu, Kamu tahu kan, Kalau mati itu gak buruk-buruk banget, Karena apa, Itu akhir dari segala, Keburukan, Sehingga Nabi ngajarkan, Kalimat itu begitu luar biasa, Nabi melihat dunia itu, Begitu indah, Ya Allah, Kalau saya ini hidup, Anggap saja hidup ini, Menjadi modal, Saya menambah segala kebaikan, Jika suatu saat, Saya mati, Anggap maon, Itu akhir dari segala, Keburukan saya, Sehingga mati, Hidup ya baik, Karena disitu kita bisa, Berkontribusi, Beramal soleh, Mati juga baik, Karena mengakhiri segala, Keburukan, Nabi nanti, Ngertikan lagi, Orang mu'min itu, Mengagumkan, Semuanya baik, Kalau baru dapat nikmat, Dia syukur, Maka itu baik, Kalau dapat masalah, Mereka sabar, Itu juga baik, Sehingga orang mu'min, Dua sisinya, Pasti, Baik, Itu juga kalimat, Maksudnya, Emoto, Atau pegangan hidup, Nah berikut ini, Saya beri contoh, Ini kenangan saya, Ini contoh terakhir, Masalah, Jadi orang, Terkenal maupun tidak, Disini dicontohkan, Irmah Muzali, Di halaman 367, Di kitab saya 367, Jusnya 3, Di kitab, Ikhya, Kitab, Ikhya ul-mudin, Disini beliau cerita, Betapa untuk menjaga ikhlas, Sebaiknya orang itu, Tidak terkenal, Tidak syuhur, Tidak terkenal, Oke, Itu kita sepakat ya, Karena kalau terkenal, Mungkin orang dipaksa publik, Dengan tanda kutip, Untuk selalu berbuat baik, Tapi karena, Jaga imat, Jaga imat atau apa, Tapi ketika dibalik pertanyaannya, Kamu rela, Yang terkenal itu, Orang tidak benar, Sementara yang orang benar itu, Tidak terkenal, Lalu masyarakat taunya, Yang tidak benar, Kalau pertanyaannya dibalik itu, Orang baik wajib terkenal, Tidak, Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, Dokter yang benar tidak terkenal, Yang malpraktek, Terkenal, Kamu ingin kondisi seperti itu, Tidak ingin kan, Kampus yang bagus, Tidak terkenal, Yang kampus yang bagus, Tidak terkenal, Yang tidak bagus, Artinya apa, Gara-gara olah kata, Olah pikiran, Ini logika saja dirubah, Lagi-lagi apa, Jawaban itu ada di kata-kata saja, Makanya, Sebab seperti ini, Tidak usahlah kita berdebat, Berpolemik, Sebaiknya, Orang itu khumur, Menutup diri, Sebaiknya orang terkenal, Itu tidak perlu seperti itu, Sudah terserah Tuhan saja, Makanya saya mulai dulu ngaji, Sampai sekarang, Tidak punya, Apa tadi, Punya icon tertentu, Atau punya website tertentu, Tidak, Sudah terserah pengiran, Sudah, Saya juga, Ada sok suci, Materialistik, Atau tidak, Tidak mikir, Bukan papa, Karena saya ini, Saya ini kiai, Jadi, Biasa urusannya sama, Ada sama makhluk, Jadi, Pusing, Kalau sama, Sarasaranya makhluk itu pusing, Sipun rektor, Kalau nasihat saya, Pasti tidak saya terima, Itu tetap makhluk, Sudah ada, Ini sama apa tanggiran, Kalau saya itu, Sudah ada itu, Bukan karena saya sombong, Ya memang makhluk betul, Bukan, Bukan, Cuma nasibnya bejo saja, Tapi makhluk tetap, Tetap, Pengguluan dino, Mbak, Omong-ong, Saya beri contoh, Ini makalah yang ditulis, Ima Buzhari, Jadi, Jadi, Kalau kamu ingin, Ibadah kamu selamat, Ya kamu jangan terkenal, Tapi, Resikonya adalah, Kalau kebaikan, tentu tidak terkenal maka nggak dikenali kalau nggak dikenali berarti masyarakat hanya punya pertontohan yang tidak baik karena yang baik tidak terkenal Hai Mas Anila jadi itulah ulama-ulama dulu jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan kemudian nanti kelihatan jawabannya itu kelihatan jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah sisi negatifnya nikah harus rumah istri harus macam-macam kalau terlantar itu ya dosa seperti tadi Pak Mars jadi cerita kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa kalau lupa itu jadi bisa pertanyaannya kalau semua orang takut lupa takut dosa semua orang nggak apa-apa karena potongan-potongan lupa cara berpikir seperti itu kalau berpikir ya namanya apalan yang nyapalkan nggak ingin lupa dan nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa yang dosa itu lupa tak diwiri Ujrit syar'iyin lupa yang tidak ada sebab yang apa syar'iyin lupa bawaan ekionya tidak ada bagus lupa bawaan yang ternyanyu sering juta Oh itu enggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa Coba kamu hafal Quran terus punya kredit jatuh tempo pas hari itu aku yakin enggak cerdas sudah itu bawaannya orang tertekan tuh pasti pasti lupa kuno jenderalnya banyak jadi ya saya teruskan ya jadi ada makalah yang sangat bagus sekali tentang hitung sahabat jaya wajib lu ala dari karnumwa azzawajallah amarwal ambiya abidharil amalil iktidak wakasyum bi manusi binubuah jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan kumul kumul tuh menutup diri oke itu baik karena dengan kumul dengan menutup diri Anda tidak ria Anda tidak pamer tapi kata Imam Wuzali kamu juga harus ingat diantara syaratnya nabi itu harus mengumumkan kalau beliau tuh seorang nabi harus memaklumatkan kalau beliau seorang nabi supaya bisa diikuti caranya sholat harus diumumkan sehingga nabi itu mengatakan harus jamaah kan dengan cara jamaah itu bisa solo kamar wa itu muni soli coba kalau nabi sholatnya nggak diperlihatkan kamu harus sholat yang benar caranya gimana ya sholat itu rahasia bingung nggak kira-kira bingung nggak ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik terus ada pertanyaan nabi ingetikan kamu sholat yang benar ya sudah kamu sholat niru saya sholat berarti nabi sholatnya diperlihatkan atau disembunyikan diperlihatkan begitu juga saya berkali-kali bilang orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi jangan sampai gara-gara ada tulisan mau beli mau beli alat bangunan di dokter gigi mau periksa gigi di toko bangunan gara-gara apa nggak ada makhluk nggak ada makhluk di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan di hiak termasuk imam wuzali ketika ngarang kitab dinama ikhya ulum iddin bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang begitu terus jadi ini ngaji jadi orang itu harus ngerti jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri bahwa saya suka kumul ya Monggo agama Islam menyediakan sarana itu wuzla itu ya punya sisi kebaikannya sendiri tapi syuhroh terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses tapi tadi saya ulang lagi jangan karena hadut nafsi jangan karena kepentingan pribadi makanya disini disebutkan waya dulu ala zhalika ala syuhroh annawa ta'ala amal al-ambiyak bizeril amal yang tidak Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditinggalkan itu tadi kita bisa bayangkan kalau misalnya nabi menyuruh kemudian sholat yang benar kemudian sholatnya nabi nabi sani rusia pokok itu rahasia kamu nggak boleh lihat sholat saya saat aku tak ikhlas ribet kan sehingga jamaah itu statusnya tetap harus nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa verdukifaya tapi verdu itu mananya harus tapi bukan berarti kalau kalau gak jamaah sholatnya gak sah enggak tetap tapi statusnya jamaah tetap apa-apa nah barokannya harus ini orang yang baru sholat sholatnya langsung bener karena ada yang diikuti coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri itu mesti mirip mantra karena dia nggak ada master percontohannya tapi barokannya ada master orang paling bodoh pun kalau sholat ya bener karena standar ada komandonya ada jika imamnya sehingga imam ahmad walaupun berpikir keras syarat-syaratnya sholat itu harus jamaah corok pikirannya imam keras sekali beliau sehingga kalau orang-orang sholat sendiri kalau ada orang lain yang maunya berjamah harus bayar orang itu harus bayar demi sholat itu matanya imam ahmad tapi kalau madem sholat ini hanya mengatakan untuk kifaya yang kalau satu kompon itu jadi tetap aja lagi biar dapat berjalan imam wazali masiru afdullu minal ala niyati sekata sebagian ulama ala ala niyah itu afdol minasiri terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama karena kebaikan harus yang muncul bukannya tidak banyak makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi hero umah itu kalau diterjemah itu kan umat terbaik itu kan ya kayak kayak agak angkuh tapi gak apa-apa itu gak apa-apa masa kita kampanye siap digeradasi murah kan ya lucu kan masa jualan gitu kan ya lucu kita memang ingin menghidmai umah berbakti dengan umat membantu supaya jadi generasi hero umah gak apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana oh kalau ingin jadi hero umah kuliah disini jangan lalu ya sama kita dokter maklumatkan saja dokter gigi dokter kandungan dokter bedah sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan jadi barokahnya maklumat ya jadi saya mohon sekali nih saya sendiri sebetulnya orang yang gak siap terkenal sebetulnya saya sudah terserah Allah saja kalau itu cara Allah menyebar kebaikan ke monggos pokoknya kita tawakal saja sama Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih terima kasih